Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher kita mau melakukan jailbreak pada iPhone 6 Plus ini tetapi tombol home nya rusak dan iPhone tidak bisa masuk ke DFU mode tanpa tombol home artinya kita akan gunakan jalan lain untuk melakukan jailbreak pada iPhone ini dan kita bisa melakukan jailbreak tanpa menggunakan komputer langsung aja kita download aplikasi jailbreak nya dari website ipa-apps.me kemudian dari website ini kita cari aplikasi dengan nama Freya versi 138 kita coba scroll dulu ke bawah oh ke bawah belasan ya kita naik sedikit kita cari aplikasi dengan nama Freya ini dia Freya versi 138 jailbreak for iOS 11 sampai dengan iOS 12.5.7 langsung aja kita pilih menu get dan kita download aplikasinya mungkin saat kita mendownload aplikasi Freya ini akan muncul banyak iklan kita harus lewati dulu iklannya kita bisa memilih get pada aplikasi Freya nya berkali-kali sampai iklannya habis jadi metode ini hanya bisa kita gunakan maksimal untuk iPhone dengan iOS versi 12.5.7 dan yang pasti support dengan metode ini adalah iPhone versi 6 plus ke bawah atau versi 6 plus dan versi-versi sebelumnya oke ini dia kita pilih menu skip this ad kemudian kita tunggu sebentar ternyata masih muncul iklan untuk iPhone di atas 6 plus apakah bisa tentu saja bisa apabila masih menggunakan iOS 12.5.7 oke sekarang ada notifikasi file jbapps.me ingin menginstall Freya kita pilih menu install saja dan kita tunggu sampai aplikasi ipapps.me terinstall di iPhone ini oke sudah loading ya kita tunggu sebentar sampai proses install aplikasinya selesai jadi aplikasi tersebut nantinya akan kita gunakan untuk melakukan jailbreak dan mengaktifkan Freya agar di iPhone ini terinstall aplikasi Sedia oke sekarang kita jalankan dulu aplikasi ipapps.me yang sudah kita install ternyata disini membutuhkan otorisasi ya karena pengembang perusahaan yang tidak dipercaya kita bisa masuk dulu ke menu pengaturan selanjutnya kita masuk ke bagian umum kemudian kita pilih manajemen perangkat kemudian kita pilih Henan Provincial Communication kemudian kita pilih percayai Henan Provincial Communication kemudian disini kita pilih menu percayai saja kalau sudah selesai kita kembali ke homescreen kemudian kita jalankan lagi aplikasi ipapps.me nya saat menjalankan aplikasi ipapps.me ini akan masuk ke browser yang mengakses ke websitenya kita bisa keluar dulu dari browsernya dan ulangi membuka aplikasi tersebut disini notifikasi Freya muncul kita pilih ok kemudian di bagian bawah ada menu jailbreak kita bisa pilih menu jailbreak ini dan kita tunggu sampai proses exploitingnya selesai atau proses jailbreaknya selesai disini muncul notifikasi Freya lagi kita pilih ok saja kemudian kita tunggu sampai iPhone ini restart kita tunggu sebentar setelah iPhone masuk lagi ke tampilan menu kita coba jalankan lagi aplikasi ipapps.me nya untuk melanjutkan proses jailbreak pada iPhone dengan iOS 12.5.7 ini oke kita bisa kembali lagi ke aplikasi Freya nya kemudian kita pilih no quiet please kemudian kita ulangi atau kita memilih menu jailbreak lagi dan kita tunggu sampai proses jailbreaknya selesai oke proses exploiting sudah berjalan kita tunggu sebentar dan untuk melakukan proses jailbreak ini tentu saja kita membutuhkan jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler sebaiknya gunakan internet yang cepat dalam hal ini aku sarankan menggunakan jaringan wifi saja bagaimana jika proses jailbreak nya gagal sebetulnya tidak ada masalah apapun tidak ada efek samping apapun jika proses jailbreak nya gagal tinggal kita ulangi saja kita bisa close aplikasinya jalankan ulang atau jika aplikasi tidak bisa kita jalankan kita restart dulu iPhone nya kemudian jalankan ulang aplikasi jailbreak nya jika proses jailbreak sudah selesai muncul notifikasi Freya jailbreak disini kita pilih menu respring saja jadi respring ini bukan full restart ya hanya soft restart kemudian kita tunggu sampai iPhone nya menyala lagi kemudian kita masuk lagi ke tampilan menu dan sekarang disini sudah muncul aplikasi sidia jika sudah muncul aplikasi sidia berarti iPhone ini sudah terjailbreak tinggal kita jalankan aplikasi sidia nya kemudian apabila minta upgrade ataupun update silahkan bisa di update aplikasi yang membutuhkan update langsung dari aplikasi sidia ini kita tunggu sebentar biasanya nanti ada notifikasi untuk menginstall update kemudian nanti bisa kita update langsung dari aplikasi sidia ini dan ini dia ada tampilan reloading kita bisa pilih menu return to sidia kemudian ini kita pilih upgrade esensial kemudian kita pilih confirm di pojok kanan atas dan kita tunggu sampai proses upgrade nya selesai ini membutuhkan waktu hanya sebentar saja ya tidak perlu lama-lama kemudian return to sidia lagi sekarang aplikasi sidia ini sudah bisa kita gunakan kemudian apabila ada yang bertanya apakah jailbreak ini permanen jadi metode jailbreak menggunakan freya ini bisa kita bilang semi-permanen mengapa begitu jadi kita akan coba cek ya jika kita restart iPhone ini atau kita matikan iPhone ini aplikasi sidia tidak akan hilang namun aplikasi sidia mungkin tidak bisa dibuka dan untuk menjalankan aplikasi sidia kita perlu mengaktifkan ulang freya menggunakan aplikasi ipaapps.me yang sudah kita install tadi sekarang kita akan buktikan iPhone sudah kita restart kemudian kita jalankan aplikasi sidia jadi ketika iPhone kita restart atau kita matikan aplikasi sidia tidak bisa kita jalankan sampai disini tetap tenang saja kita bisa mengaktifkan ulang aplikasi sidianya dengan menjalankan aplikasi ipaapps.me nya kemudian kita bisa mengaktifkan ulang freya jadi tinggal kita pilih saja menu enable freya kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi untuk melakukan respring lagi dari aplikasi freya tersebut kita tunggu sebentar dan ini dia ada notifikasi freya jailbreak disini kita pilih menu respring dan kita tunggu sampai respringnya selesai dan setelah kita melakukan enable freya kemudian iPhone sudah kita respring iPhone menyala lagi maka aplikasi sidia bisa kita jalankan jika kita restart iPhone ini atau kita matikan lagi tentu saja aplikasi sidia tidak bisa kita jalankan lagi harus melakukan enable freya setiap kali iPhone ini mati tapi aplikasi yang tidak bisa kita jalankan hanya sidia saja apabila kita mendownload tema kemudian tweaks kemudian aplikasi dari sidianya maka aplikasi tersebut tetap bisa kita jalankan pada iPhone ini hanya khusus sidia saja yang tidak bisa kita jalankan ketika kita restart iPhone-nya atau kita matikan iPhone-nya namun sidia ini bisa kita jalankan ulang dengan mengaktifkan kembali freya jadi bisa dibilang ini semi-permanen atau semi-untethered yang penting iPhone ini sekarang sudah terjailbreak oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa